Pemirsa ratusan calon jemaah haji asal Garut, Jawa Barat secara resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Garut yang akan berangkat pada musim haji tahun 2022 ini. Sementara itu, ribuan calon jemaah haji gagal berangkat setelah adanya pemberlakuan batas usia dan kendala lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melepas ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Garut dan puluhan petugas kesehatan atau pendamping. Pada musim haji kali ini, jumlah calon jemaah haji yang terdaftar sebanyak 31.926 orang. Sementara 1.915 calon jemaah haji gagal berangkat. Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, kegagalan berangkat diakibatkan adanya batasan pemberlakuan usia dan kendala lain yang dihadapi para calon jemaah haji. Itu normal ya, kemarin-kemarin kita 2 tahun tidak berangkat, mungkin naik lagi 2 tahun. Jadi sekitar 20 tahunan mereka akan menunggu berangkatan. Yang gagal berangkat karena usia 435 orang. Kemudian yang gagal batal lunas atau mengambil lagi itu sekitar 15 orang. Kemudian yang batal porsi ya, sampai bulan April kemarin ada 748 orang. Jadi dari awal tahun, dari 2015 sampai sekarang itu sudah sekitar 20. Kemenang Garut memastikan para calon jemaah yang gagal berangkat tahun ini akan diprioritaskan pada tahun depan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, Ainyus, melaporkan.